Intro Judul renungan kita saat ini adalah membangun kembali baik suci Firman Tuhan dari Hagai fasal 1 sampai Hagai Hagai 1 ayat 2 sampai 4 Beginilah firman Tuhan semesta alam Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya Untuk membangun kembali rumah Tuhan Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu Yang dipapani dengan baik Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan Saudara, bagi kita membangun kembali baik suci Berarti menjadikan kembali Tuhan sebagai pusat hidup kita Lewat ayat-ayat tersebut Tuhan mengingatkan bahwa di tengah kesibukan kita Membangun rumah secara fisik Meningkatkan kualitas hubungan dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak Saat kita mengejar cita-cita dengan belajar rajin di sekolah atau bangku kuliah Bahkan mengembangkan bisnis dan keahlian di dunia kerja Tetap prioritas hidup kita adalah membangun kembali baik suci Kecenderungan hati manusia bilangnya nanti saja Tuhan Tetapi sekali lagi Tuhan mengingatkan bahwa sekarang Adalah saatnya untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Hagai fasal 1 ayat 5-9 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang Kamu minum tetapi tidak sampai puas Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas Dan orang yang bekerja untuk upah Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang Beginilah firman Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit Dan ketika kamu membawanya ke rumah Aku menghembuskannya Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri Dalam fasal 1 disebutkan perhatikanlah keadaanmu Hidup manusia memang kenyataannya tidak akan pernah puas Tanpa adanya Tuhan di pusat hidupnya Seringkali kita manusia sibuk dengan ambisi pribadi Ambisi jasmani Lupa memenuhi hidup ini dengan kehendak Tuhan Kita lanjutkan membaca Hagai fasal 1 ayat 13-14 Lalu Hagai 2 ayat 5 dan 6 Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu Menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu Demikian Aku ini menyertai kamu Demikianlah firman Tuhan Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel Bupati Yehuda Dan semangat Yosua bin Yozadak Imam besar Dan semangat selebihnya dari bangsa itu Maka datanglah mereka Lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Alah mereka Tetapi sekarang Kuatkanlah hatimu Hai Zerubabel Demikianlah firman Tuhan Kuatkanlah hatimu Hai Yosua bin Yozadak Imam besar Kuatkanlah hatimu Hai segala rakyat negeri Demikianlah firman Tuhan Bekerjalah Sebab aku ini menyertai kamu Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Sesuai dengan janji Yang telah kuikat dengan kamu Pada waktu kamu keluar dari Mesir Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu Janganlah takut Yang perlu kita sadari Tuhanlah yang menggerakkan semangat kita Untuk membangun baik suci Menjadikan kembali Tuhan sebagai pusat hidup kita Kalimat kuncinya adalah Sekarang kuatkanlah hatimu Sebab Tuhan menyertai kita Sebagai ayat penutup Kita akan baca Fasal 2 ayat 10 Adapun rumah ini Kemegahannya yang kemudian Akan melebihi kemegahannya yang semula Firman Tuhan semesta alam Dan di tempat ini Aku akan memberi Damai sejahtera Demikianlah firman Tuhan semesta alam Percayalah dan lakukanlah Kehendak Tuhan ini Membangun kembali rumah Tuhan Karena Tuhan memastikan bahwa Hidup atau hubungan yang kita bangun Kembali bersama Tuhan Akan melebihi Masa-masa terbaik Yang pernah kita jalani bersama Tuhan Lebih daripada yang dapat kita pikirkan Dan doakan Tuhan Yesus menyertai kita selalu Terima kasih telah menonton